Assalamualaikum teman-teman Jadi di video kali ini saya akan share seputar cara untuk bikin custom brush sendiri Tapi kali ini saya akan bikin custom brush rumput dan daun Pertama kalian buat dulu canvas dengan ukuran 500x500 Setelah itu kita akan pakai pen sharp dan warnanya dirubah jadi warna hitam Untuk ukuran lebar daunnya sendiri nanti kalian bisa atur sendiri ya teman-teman sesuka hatinya kalian Jadi untuk bentuk rumputnya itu seperti ini Selanjutnya adalah kita masuk ke menu color atau menu warna Kemudian kita klik tanda tambah Lalu kita pilih multi brush Sekarang selanjutnya kita pilih Pilih canvas saat ini Setelah itu pilih ok Dan ini dia tampilannya Yang akan kita atur adalah lebar dari kuasnya Kemudian ukuran minimumnya Seperti ini Kalian nanti bisa screenshot ya kalau mau sesuaikan Selanjutnya adalah Ukuran dari partikelnya Kita bisa coba-coba saja Kemudian kekuatan hamburan Oh ya kalian sebenarnya kalau masih bingung karena saya pakai bahasa Indonesia Nanti kalian bisa ubah sendiri saja ya bahasanya ke bahasa Indonesia Sama caranya seperti video yang ini Kalian bisa tonton disitu caranya Selanjutnya adalah rotasinya Kalian bisa setting juga Dan sebenarnya yang paling penting ini Acaknya yang diubah Jadi nol Supaya dia rata Dan bagian kekuatan hamburan ini Untuk seberapa rapat dan seberapa padat Rumputnya Selanjutnya Untuk acaknya juga saya nolkan Pokoknya kalian bisa langsung screenshot saja ya Dan ini juga sebenarnya saya coba-coba Jadi kita sama-sama belajar Kalian bisa langsung screenshot ya Oke kalau sudah langsung kita klik set Sekarang kita akan coba kuasnya di layar yang berbeda Biasanya saya kalau mau buat rumput itu Nah Baru kita ambil warna yang lebih terang Nah Dan kita ambil lagi warna yang lebih terang lagi Ya pokoknya seperti itu Sekarang kita lanjut ke tutorial untuk bikin daun Jadi semua layarnya saya jernihkan ya Sekarang kita kembali bikin bentuk daun Jadi kuasnya itu warnanya kembali lagi jadi warna hitam ya Untuk ukuran kalian bisa bebas Sekarang kita pilih brush lagi Bisa pakai G pen atau bisa juga pakai pen sharp Dan sekarang kayaknya saya akan tetap pakai pen sharp ya Karena ujungnya itu bisa kayak daun Maksudku bentuknya itu kayak daun Secara siluet Sekarang kita buat seperti ini Kalian bisa juga Ukurannya itu diubah-ubah Maksud saya Apa lagi namanya Ukuran kuasnya Kalian bisa bikin perkecil Perbesar Pokoknya seperti ini ya teman-teman Dia bentuknya acak Setelah itu kita lakukan cara yang sama Yaitu masuk ke menu color Kemudian kita pilih tanda tambah Kemudian kita pilih multi brush lagi Dan pilih canvas saat ini Dan kita kembali lagi Atur Dan yang paling penting itu sebenarnya Putar acaknya dinolkan Biar lurus Kemudian rotasinya juga Disini bisa dirubah sesuka hatinya kalian Dan sebenarnya lebih bagus juga sih Kalau kita bikin acak Jadi kayak daunnya itu beda-beda Disini kekuatan hamburannya Bisa kita kurangi juga Seperti ini Dan ini ukuran partikel Ini untuk acak Kalian bisa langsung screenshot saja Dan kita nanti akan langsung coba hasilnya Seperti apa Oke Kalian bisa langsung screenshot seperti ini Oh iya disini juga kalian bisa langsung ganti judulnya ya Daun Setelah itu kalian pilih mengatur Sekarang kita akan coba Kuasnya Biasanya saya pakai dari warna yang tergelap dulu Mua Mua Yup Pokoknya hasilnya seperti ini Teman-teman Oke Jadi Sampai jumpa lagi di tutorial lainnya Semoga masih bisa ketemu lagi Insya Allah Amin Oke Sampai jumpa lagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi teman-teman Sampai jumpa lagi teman-teman Sampai jumpa lagi teman-teman